Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Nah, pada hari ini, Mr. Anton akan menjelaskan tentang operasi hitung bilangan bulat, yaitu pada pengurangan dan penjumlahan. Mudah-mudahan ini akan membantu kamu di kelas 0. Kita lihat ya. Baik. Oke, sebelumnya Mr. ingin kamu memperhatikan pergerakan dari robot ini. Di sini ada positif 1, ditambah positif 1, ditambah negatif 1, ditambah positif 1. Kita akan lihat, robot ini akan gerak ke arah mana, dan dia akan berhenti di mana ya. Kita coba hidupkan. Positif 1, ditambah positif 1, ditambah negatif 1, ditambah 1. Ternyata berhenti di bilangan positif, yaitu 2. Kita lihat contoh yang lain. Coba kira-kira robot ini akan berhenti di mana. Di sini ada negatif 1, tambah negatif 1, tambah positif 1, tambah negatif 1. Nah, ketika bilangannya negatif, dia akan bergerak ke arah kiri. Sedangkan positif, dia akan bergerak ke arah kanan. Berarti, berarti negatif 1, tambah negatif 1, tambah positif 1, tambah negatif 1. Artinya, robot tersebut akan berhenti di negatif 2. Negatif 1, tambah negatif 1, tambah positif 1, tambah negatif 1, artinya negatif 2. Nah, dari pergerakan robot yang tadi, Mister ingin kamu menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat, yaitu pada penjumlahan. Sama seperti robot yang tadi, robot yang tadi itu pada awalnya berdiri di bilangan 0. Sama dengan garis bilangan ini, dia awalnya berada di bilangan 0. Kita lihat. Tandai bilangan pertama pada garis bilangan. Bilangan pertama adalah 6. Itu artinya, di sini ya, 6 ya, bukan negatif 6. Lalu, tambah negatif 9, berarti ke kanan atau ke kiri dari sini. Betul, ke kiri ya, ke kiri 9 kali. 1, berarti di negatif 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di negatif 3. itu artinya, 6 ditambah negatif 9 adalah, negatif 3. kita lihat contoh yang lain. Nah, bagaimana dengan ini? Sama. Awalnya ada di bilangan 0 di sini. kita lihat. Kita lihat, soalnya, negatif 4 ditambah negatif 3. Bilangan negatif tambah bilangan negatif. Kita lihat, bilangan pertamanya berapa ini? Ya, negatif 4. Itu artinya, dari 0 ke negatif 4. kemudian ditambah negatif 3. Dari sini, dari negatif 4, berarti ke kanan atau ke kiri? Ya, ke kiri. Ke kiri, 3 kali. 1, 2, 3. Berhenti di negatif 7. Dari negatif 4 ke negatif 7 ya. Bisa dilihat. Dari negatif 4 ke negatif 7. Karena ditambah negatif 3. Itu artinya, negatif 4 ditambah negatif 3, sama dengan negatif 7. Begitu ya. Sangat mudah ya. Nah, di sini mister, punya sebuah masalah, yang harus kamu pecahkan. Kita baca sama-sama ya. Marina melompat di tangga. Dia naik sebanyak 4 tangga. Dan, lalu turun sebanyak 8 anak tangga. Sekarang, posisi Marina lebih tinggi, atau lebih rendah, daripada sebelumnya. Dia naik 4 tangga, lalu turun sebanyak 8 tangga. Berarti, pastinya lebih, lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah ya. Karena, turunnya lebih banyak, daripada, naiknya. Kita lihat. Pilihlah latihan soal yang sesuai. Yang sesuai dengan, ini. Naik 4 tangga, lalu turun, 8 tangga. Naik 4 tangga, lalu turun, 8 tangga. Yang mana kira-kira? A, B, C, C, D. Yang mana? Betul sekali. Yang ini ya. Naik 4 tangga, lalu turun, 8 tangga. Kita lihat contoh berikutnya. Putra mengambil 20 ribu rupiah, ya maksudnya, dan lalu menaruh 14 ribu rupiah. Sekarang, uang Putra lebih banyak, atau lebih sedikit, di rekeningnya. Nah, maksudnya, kita lihat, dia mengambil 20 ribu rupiah. Kalau mengambil, itu artinya, berkurang ya, lalu menaruh lagi, 14 ribu rupiah. Kita lihat, mana yang lebih banyak, mengambil, atau menaruh. Lebih banyak, mengambilnya ya, lebih banyak berkurangnya. Berarti, uang Putra, sekarang lebih banyak, atau lebih sedikit. Tentunya, lebih sedikit ya. Pilihlah latihan soal, yang sesuai dengan ini. Mengambil 20 ribu rupiah, lalu menaruh 14 ribu rupiah. Nah, kira-kira, yang sesuai yang mana nih? A, B, C, atau D? Betul sekali yang ini ya. Mengambil 20, lalu menaruh 14. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke, pengurangan bilangan bulat. Bagaimana caranya, mengurangi bilangan negatif? Kita lihat, 10 dikurang negatif 1. Ini sebetulnya sangat mudah ya. Karena ini sebetulnya, 10 ditambah 1. 10 ditambah 1. Artinya, 10 ditambah 1 itu sama dengan 11. Kita lihat, jika menambahkan bilangan negatif, maka bilangannya, jika menambahkan bilangan negatif, maka bilangannya, tentunya akan mengecil. jika mengurangi bilangan negatif, maka bilangannya, mengurangi bilangan negatif kan ini, 10 dikurang negatif 1. Mengurangi bilangan negatif. Itu artinya akan membesar. kita lihat, satu contoh lagi. 5 dikurang negatif 4. Oke. Berarti, berapa? Sebetulnya ini berapa? Ya, 5 ditambah 4. Sangat mudah ya. 5 ditambah 4 berapa? 5 ditambah 4 sama dengan 9. Betul sekali. Jika menambahkan bilangan negatif, maka bilangannya, tentunya mengecil. Kalau menambahkan bilangan negatif, kalau ini dikurang ya. Kalau ini dikurang. Jika mengurangi bilangan negatif, maka bilangannya, mengurangi bilangan negatif. Akan membesar ya. 5 ditambah 4 sama dengan 9 ya. semakin membesar. Oke. Bagaimana dengan ini? Ini sama saja. Ini pengurangan bilangan negatif ya. Negatif 7 dikurang negatif 3. Sebetulnya, negatif 7 tambah tambah 3 ya. Seperti ini. Oke. Negatif 7 ditambah 3 berapa? Ingat, robot yang tadi ke kiri 7, lalu ke kanan 3. berarti negatif 4. Kita lihat contoh selanjutnya. 25 dikurang negatif 25. Ini bukan 25 dikurang 25 ya. Tapi 25 dikurang negatif 25. Kalau 25 dikurang 25 itu jelas hasilnya 0. tapi kan ini 25 dikurang negatif 25. Berarti 25 ditambah ya. Ditambah 25. Yaitu 25 ditambah 25 sama dengan 50. Baik anak-anak, itulah pembelajaran matematika pada hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu kamu menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih telah menonton!